Kemudian terkait dengan kegiatan pemeriksaan, kita sedang menunggu, kita sangat berharap untuk bisa mendeteksi lebih cepat. Karena begini, penyebarannya itu lewat kontak. Bila kita mengetahui siapa terdeteksi membawa virus COVID, maka kita bisa langsung menghubungi, kita bisa langsung memastikan keluarganya, koleganya, tetangganya dalam posisi aman. Karena itulah kecepatan menjadi penting dan transparansi jadi penting. Kami di DKI Jakarta seperti saya sampaikan di awal, prinsip nomor satu adalah transparan. Yang kedua adalah kita prinsipnya faktual, sesuai dengan kenyataan. Dan yang ketiga kita menyadari urgency, kecepatan untuk bertindak. Tiga itu yang kami pegang, transparansi, faktual, dan urgency. Nah kami berharap bisa segera melakukan itu, kita lagi menunggu dari Kementerian Kesehatan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa COVID-19 ini bukan aib. Jadi kalau terdeteksi itu tidak usah harus disembunyikan. Justru kalau terdeteksi harus menyampaikan supaya melindungi yang lain dari tertular dan melindungi dirinya agar bisa langsung ada tindakan perawatan.